Emang jangan percaya Thomas. Thomas itu jangankan gue ditipu. Profesional player ladies saja ada yang pernah ditipu hatinya sama Thomas. Nanti ya kita buka diklarifikasi. Jadi gimana? Apa perbedaannya CW sama Rasi masuk? Mungkin kemisnya lebih kuat ya. Soalnya kan kita tahu kan di awal regular season juga Onyx kuat banget pas ada Rasi. Sempat kayak naik turun ketika Rasi nggak main. Mungkin sekarang bakal kasih lihat yang terbaiknya lah dari wali. Oh ini maksudnya yang terbaik ya. Kalau menurut kami? Ya aku bisa tujuh Rasi main sih. Tujuh Rasi main. Kenapa? Berikan alasannya. Karena kita awal kuat banget pas ada Rasi. Ya gitu. Terus pas diganti mereka jadi kalah-kalah gitu. Nggak nggak gitu loh. Nangis kan nangis. Oh jadi jangan bikin nangis. Udah udah masuk ketiga. Belum satu lagi. Aku udah nggak sabar sih. Sabar. Soalnya kita merasa malah ketika Hilda dan juga Valeronic Esports sekarang punya Lee Hero yang kuat. Nggak seperti yang tadi ya. Berubah. Ini beda banget sih. Tapi Altarigo nggak dapetin Jowet dan juga Kalit. Udah tuh satu T-Hiro ini sih. Nidrian bakal. Tapi Jowet juga bisa buka terhilda. Oh. Ini menarik banget nih. Ini seru banget. Di mana harusnya pikali ini mungkin ke arah core sih. Kalau menurut aku pribadi ya. Iya langsung core. Langselot. Langselot. Tarik sis. Semoga. Siapa yang bakal menang. Kalau dari aku nih. Altarigo. Altarigo. Oke. Kalau dari Gumi. Gumi. Aku Altarigo juga. Kamu Altarigo? Iya. Bude. Aku nggak tahu kenapa pilih Onyx Esports sih. Onyx Esports. Aku early advantage-nya mereka. Bude sendiri mereka berdua. Aku bakal setia menimbuli. Aku pilih Altarigo. Emang Uji tuh setia banget sih. Ini bener-bener kalian harus. Coba teman-teman. Coba teman-teman. Coba teman-teman. Coba teman-teman. Coba teman-teman. Coba teman-teman. Bisa ditarik sis. Semoga. Hei. Tapi emang kelihatan di sini. Kalian bertiga sama oleh Altarigo. Karena mental dari Altarigo itu galak banget. Di game yang pertama kelihatan. Tapi Onyx Esports mereka kepukul. Ruh. Kayak tadi. Mereka bakal comeback lebih kuat lagi. Apalagi ada pergantian Rasi. Aku penasaran banget gimana. Rasi bisa ngebawa Onyx Esports. Mungkin mentalnya. Mental bus kula. Sebenernya. Rasi itu memang komposisi yang pas. Maksudnya paling kuat. Tapi kan kita pernah mendengar gosip. Katanya ada internal issue. Yang kita gak tau semoga udah kelar. Oh. Nah balik lagi. Walaupun dengan orang yang kuat. Tapi kalau misalnya komunikasi tidak lancar. Di dalam satu game itu. Bermasalah. Kita bakal coba bisa tanya. Bener gak Profesor Blare? Komunikasi itu salah satu kunci untuk menang sih. Sama percaya sama satu tim sama lain. Ya. Cuma tapi tau aku sih. Rasi itu. Shot kolarnya. Di Onyx. Oh. Berat juga. Oh gitu. Oke oke oke. Makanya ada beberapa belasan ini. Banyak mis komunikasi. Karena shot kolar utamanya itu diambil. Kalau kami gimana menurut kami? Menurut aku tentang apa nih? Oh. Tentang banyak tau. Dari Onyx. Bukan kanderasi gitu. Cantik gitu. Karena aku bilang tadi aku lebih setuju rahasia main. Mungkin karena. Kalaupun ada internal isu komunikasi. Gosipnya kan gitu kan. Gosipnya ya. Kita kan dengar dari gosip. Kalau internal tuh. Emang susah sih. Mengaruh gak? Kalau pengaruhi. Banget. Banget. Sungguhnya yang paling serem tuh bukan tim lain. Tapi internal. Oh wow. Yang paling serem tuh bukan melawan orang. Melawan diri sendiri. Maliki. 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 Oke. Coba selkat. Harif udah diamanin. Lundok. Wow respect. Karena Onyx Sport dulu. Lundok. Pas udil pakai ini. Clanner. Memang mengganas. Bukan melawan. Tadi. Uvenman juga dibuang. Sama Onyx Sport. Mereka gak mau ada lagi mensulensi dari. Alter ego. Waruan Ahmad. Waruan Ahmad ya. Merih. Tadi alter ego apakah mereka akan pakai marksman. Untuk menemenin Lancelot. Kayaknya enggak. Eh mungkin ya. Soalnya. Tergantung 2 pick ini. Tergantung 2 pick ini. Soalnya mereka punya rahasia 1 ya di belakang ya. Hmm. Bisa nge-counter juga. Surprise pick pula dari tim Alperlinggo. Masih ada kari. Masih ada yang. Masih banyak sih sebenernya. Makman bagus. Tapi Onyx sekarang butuh. Ini. 2 core. Aku sih 2 core. 2 core ya. Kira kenapa? Kira kenapa? Kira kenapa? Ganti pemain. Mereka tempat pemain hyper. Hyper. Wah aku sih harus. Aku minta aja 2 lah. Tunggu. 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 Tunggu panetok. Jambung. Tunggu. Ini onyik banget. Kaga masalahnya. Bu Nesterologinya susah. Meng-take 2 Nesterologinya susah. Meng-take 2 Nesterologinya susah. Men-take 1. Memberikan sok demi siapa. Apa gini? Kita lihat nih 2 pick terakhir ya. Siapa bumi? Punya atau bakat nggak? Iya. Iya. Untuk sen. Oh. Kenapa mau ditumbangin pakai laksolot orang gini coy. Oh my god. Ini jangkrik cowok seumpah. Oh my god. Kido nunggu langga. Oh. Berat loh. Ini berat loh. Ini terpensif banget sih. Ini terpensif loh. Nggak maksudnya kalau dia masih pakai laksolot orang ini berat banget. Ya ini pasti yang terakhir ya. Minimal marksman DPS. Ngeri hari. Kari. Kari-kari. 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 Jadi di awal juga batu alter ego untuk nge-vok si Tilda nya. Tilda nya ke-4 awal. Kamu sama S nya juga kesempat ya sama Kari-kari. Iya. Tapi Kari gitu. Butuh item minusnya. nah tapi untungnya kalau mereka pakai karya adalah yang siap buat ngegenong Ernie nya ya betul jadi udah ada jawaban Erlie, karyenya tinggal farming-farming, pace nya harus dijagain, Ernie nya ngelati malam terigo dan tadi jauhnya juga sama Farsi sebenarnya, jadi defense ini yang cukup kuat, Farsi nya cepet banget nge-claring Minion, dan tadi mah fail oh gini, berarti pasarnya sini emas amat, 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 pasarnya amat pasarannya amat pasarannya amat pasarannya amat pasarannya amat pasarannya amat ah gila sih ini mah kaji2, gila banget waik diripale eh fai iya iya, cewek iya iya, diripale ini aslinya di mana, Farsi gashinnya di site gashinnya siapa yang pakai enggak, enggak 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 tadi enggak enggak, engga enggak enggak, ini ya tadi aslinna hyper pro atau Gatsen jungle Gatsen mid Gatsen mid Gatsen mid Gatsen mid juga bisa cobet aja Gatsen mid juga bisa tapi Gatsen jungle Gatsen jungle oke, tapi inilah dia Quiki prediction kita dimana aku sendirian yang lepot wandak dan 1 Ategami, Ranger Mask, batangan alteriga apakah kita akan membawa ke game ketiga bersama kedua tim ini yang benar-benar pertarungan ini juga semuanya hanya prediksi prediksi jaya-jaya-jaya doang pokoknya intinya ya ini enak ada yang sering kita tuh benar-benar feel dari belakang iya jadi langsung aja ya kita saksikan apakah akan ada game ketiga atau tidak langsung kita laparkan ke caster kita yang Hai Oke terima kasih banyak Kelara emas dan juga ranger monster dan akhirnya akhirnya kornet gusyot maulana dipik di play on dan pastinya akan ditaruh di midway tidak ada kornet maulana di depan dan di belakang kornet gusyot maulana tidak ada gusyot aja saya menggahsi dulu berapa men sudah saya kan pro player sih jagal hahaha sudah lah kalau begitu kita back to the game ini mirip banget sama mobile season yang keenam atau ketujuh kalau kalian pemain-pemain lama pasti tahu yang benar-benar kuat saat itu adalah land slot sama gusyot jadi kalau musuhnya land slot pasti kita di gusyot kalau musuhnya gusyot kita land slot dan itu selalu diaduk di midway auto win kalau udah punya dua hero itu no I mean yang sama-sama OP oke ya pasti rebutannya itu dua hero OP nya antara gusyot atau land slot oke dan ini juga dua-duanya kembali di ping kembali hadir dan sekarang ada di land of doubt sementara itu untuk blue buff nya berhasil didapak olesan bisangkasan pergi dibangkar di bagian belakang tapi Drian langsung memberikan backup padi yang sangat baik kemana pai dengan kusirnya akan pergi ada leo murfi ada pai bisa mengajar lagi masih ada bikin gargah tidak ada ternyata dan tampak yang berbalik diabadkan oleh tamu serbar-barik bumi itu dia berplatnya berhasil diambil sementara berhasil dengan Hilda kemana ke arah perginya dia masih lalu lalang aja di area sungai namun di atas anti-match ingin mendapatkan gold buff enggak apa masih gagal tapi balik lagi aku tadi mengatakan di sistem yang ke-6 ya atau ke-7 sekarang sudah sistem berapa belas 12-13 atau bakal lebih iya kayaknya berapa sekarang ya udah nggak ngitung lagi bang kita main-main mulu udah jauh banget udah beda banget mulu laki-laki sementara itu murfi kita lihat aja sedikit lagi HPnya untung masih bisa kabur sekarang di atas dan Rian pun menjadi korban dan seliboy seliboy masih ingin lebih bisa agarasi bertahan satu hit terakhir tondrosnya double kill didapatkan oleh seliboy di regular season kemarin kalau tidak salah seliboy dengan land slotnya itu win rate-nya 100% tidak kalah namun di bottom lane ada boot yang udah bertarung dengan pai menggunakan Khalid dan juga quickset barusan bisa menyelamatkan dirinya dari serangan boot yang menggunakan esmeralda benar sekali lagi-lagi ini permainan yang benar-benar luar biasa timet karat ya cari para amatnya amatnya dikira saya keusahaan saya masih bisa ada ultimate ikan dan senjata baik ya langsung dapat kebidu saja yang dengan menggunakan gajiannya getkin legendarinya berharapnya ya terbatas tapi beda level dengan slotnya Drian karat menggunakan api-api lucunya dari palir coba tuh dapetin tertelnya yang pernah aman harusnya tidak dipusun puluh mesin diamankan langsung oleh seorang network iya phantom executionnya tadi langsung menabrakkan diri ke arah satu tartel sedikit lagi buat sangat lebih memaksa bisa kalian mendapatkan pada ternyata pai tuntuk tapi dirinya pun mencati korban yes berlalu banyak load dari sang bocah sirip yap dari soros jeliboy ini berdia serius poin-poin takkan ngetiknya replay by ax sangat amat pindin jadi panggernya terus yang ada semesta kekisiannya setaku double kill double kill berhasil didapatkan tadi Jika kita udah melihat ada turtle kembai mandiri berarti didapatkan Sementara untuk Leo Murphy bersembunyi sekarang di dalam nerumputan Ada rasi di bagian tengah masih cukup menahan dulu pergerakan Alter ego belum tas-tasnya keluar Masih pake robot-robot jauh head Jadi araba temennya Pais Masih misalkan tidak perlu tapi undil Dengan 10 pisau cukurnya berhasil mendapatkan 1 point kill tambahan Tidak berhasil mendapatkan timagenya yang hanya tersisa 1 bar Bahkan tidak 1 bar, 1 sentilan lagi dia bakal tumbang padahal Dikit banget tadi udah kayak duit kita di akhir bulan ya Tapi masih bisa kabur Sementara Murphy, injektor karadrian Drian di asap level 4 Sebelum ada bantuan dari rasi Rasi langsung mencangkul Hilang sudah Hilang sudah Leo Murphy Tidak sempat untuk clicker Bapak Pulung Dan tampaknya dari kedua hypercore nya Dua junglernya Masih sama-sama mendapatkan poinnya 3 point kill dan 0 death 0 assist Dan tampaknya levelnya beda 1 Karena farmingnya dari langsung lebih cepat Dari serang gashennya Bener-bener mencoba untuk mencari momen yang tepat Ada usil dengan menon failnya Ada selipoy Sudah masuk spikenya Belum dikeluarkan Oke Masih mencoba kebersihan ini saja Hati-hati Ada flicker dari Leo Murphy Yang bisa saja Ejector Ke arah seorang gashen Yap, aja tetalisman pun dibeli sekarang Udah kita lihat lagi Ada turtle campfire mandiri Sakit banget Mega kill berhasil didapatkan Oleh gashen Biasanya membutuhkan Satu kalemisi reaper saja Dan kombonya Langsung menumbangkan Dengan sali kombo tadi Oh my god Dari seorang gashennya Uh, pentam eksekusen Masih mau maju kah Untung masih bisa puncher dia Masih bisa untuk dua kali puncher Yap, dapat banget Pergerakan dari land slot tadi Tempat memberikan Satu ton rose Dan juga pentam eksekusen Ke arah rasi Tapi sekarang Terbuka Turtlenya Udah dicolek oleh sans Ada Leo Murphy Yang bergerak maju Ke riset kembali Turtle tapi di atas Space yang didapatkan oleh Tamus Bener-bener gak disiasiakan Outer turretnya Udah berhasil ditumbangkan Hilda bertemu kali Dengan Sally Boy Pai di bagian belakang Akan ke reking sensor Dikeluarkan Tapi belum masih sabar Masih menahan Ultimate-nya Bener sekali Masih ke Jumat Dapetin Dito Wanderer Nia Sansnya Menggunakan retribution Masih ada Dito Wanderer Di arah bawah Pai Masih menjadi anak Nongkrong Dan langsung Setengah lagi darahnya Mencoba untuk bertata Di Farsia Ternyata Tamus terbar-bar di bumi Berhasil mendapatkan Seorang Ahmad Yang mengeluarkan Retribution strike Di rumputan Itu dia Ahmad menjadi korban Ahmad dipulangkan Pai kali ini Langsung digeber Habis dari dua arah Yang berbeda Ada satu Gerobak yang harus Dihilangkan Tapi Turtle Menjadi milik sans Shadow bed Slodernya Berhasil mendapatkan Dari sana langsung Untuk Turtle Yang kedua Di arah tengah Selepas 10 Menyusul pelan-pelan Dari serang sansnya Bangsir Suatu tonros Suspeknya masuk Ada Raffi Juga ada Leo Murphy Mau dilempar Di HP mau dilempar Dan lompat Kesana Dan tiba-tiba Komonya masuk Dilempar Tiba-tiba Lagi-lagi dari serang Leo Murphy Dan langsung di Secure killnya Oleh serang Pale-pale-pale Dari Udil Siap itu dia Wansom yang diciptakan Membuat pusaran angin Terhisap Udah ada garis angin Yang memberikan Sebuah setruman Terhadap Raffi Tapi tadi Gashennya Nggak bisa kabur Kemana-mana lagi Kombo yang sangat indah Benar Sekali pecah telurnya Dan menuju Garabat Masih mencoba Tapi masih bisa Untuk menari-nari Menambahkan Mombor speednya Tapi Lati pacul Itu saja Raffi juga Mengicar Di sana dua Melawan satu Dan bahkan Lati Tumang gitu saja Oleh seorang Baik dengan menggunakan Execute Benar sekali Tapi di atas Leo Murphy Menjaga pergerakan Dari tamus Tapi tamus Yang digunakan oleh Ultimate Begitu kuat Jauhedlah Yang malah Tumbang Mengakibatkan Tamusnya Masih berdiri kokoh Membuat Endless battle Dari tamusnya Untuk tambahan True damage Pastinya Dan ini Benar-benar Kenyang Anti-mage-nya loh Tanpa kita sadari 3-0-1 3-0-1 Plus satu Taret Yang berhasil Dia tumbangkan juga Ini tambahan Gol yang cukup banyak Dia sendirian Dilan dari tadi Gak ada yang gangguin Wah Tau-tau Sultan nih Bahkan Holy Crystal Yang bukan Holy Kursi Wah Sudah diamankan oleh San Ini dia Langsung aja Digeber habis Dua orang Invernonya aktif Cukup lama Dia bisa bertahan Tapi shutdown Berhasil diberikan Kepada tamus Tamusnya harus hilang Mandiri Tartal Camp Diara bottom lane Sudah mulai muncul Untuk turtle Yang terakhir Sebelum lord Yang terhormat akan muncul Dan nampaknya Cuma untuk diamankan Langsung Attribution oleh Serangga jennya Turtle has been slain Untuk On e-sports Dan di arah tengahnya Udil Belum meniup Angin puyuhnya Ditiup Gak kena Dan langsung Ada ejector Lagi-lagi Leotas Murfi Benar-benar Mengganggu Sekali Ejector Iya Ini kalau udah Momen-momen Begini Biasanya Tas-tas akan Segera keluar Tapi untuk sekarang Tas panjang Yang udah hadir Sansnya pun Kembali hadir Sakit banget Kombo yang begitu Menyakitkan Tapi Masih Masih bisa Kabur Lenslotnya Tersinggal di belakang Kalir pun Menjadi korban Benar banget Simpone of skill Dilakukan oleh Timon e-sports Benar-benar Cantik banget Satu persatu Untuk team fightnya Masuk Benar-benar Memberikan damage Dan juga Nebe ini Ganti-gantian Benar-benar Cantik banget Dan bakal dari Seriboynya Baru mengamankan Satu Item tambah Endless battle Harusnya sih Antara dia bikin Eptasis dulu Atau malah Bikin BOD Tapi ini Sansnya sendirian Melawan 3 Bisa kada bertahan Sudah Hilang Apa yang kamu lakukan Sans Disana sendirian Dan bahkan Langsung dikeroyok Begitu saja Jangan sampai Beporto Murfi Tastas Di arah tengah Dan anti-Mesia Benar-benar Barbar banget Di arah depan Oh Di senternya Masih bisa dindari Masih mencoba Untuk kabur lagi Jektor Terkenasan Masih ada Pancar Pantan Masih cukup tebal Dari serabutnya Anti-Mesia Anti-Mesia Tidak takut Mencoba untuk Melempar lagi Piringan-piringan Lucunya Yang cukup panas Cukup badan Oh my god Itu dia Masih ada Satu sharing torrent Tadi net Gagal untuk Melakukan push Anak-anak Alter ego Benar Cuman net Yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa Ada Gashen Di arah sana Tadi Sendirian Menjadi pertanyaan Dia mau ngincer Ke arah Farjanya Tadi Farjanya Tidak kena Sospike Itulah alasannya Tapi di arah Tengah Teratnya juga Cara Dan langsung Diamankan oleh Serang Pale-Pale-Pale-Pale Udil Dari murvinya Masih belum bisa Ejector Melempar Satu orang lagi Satu-satu Celiboy-nya tumbang Tapi sayangnya Disini Dari alter ego Kehilangan Hypercore-nya Benar sekali Celiboy pun harus Tumbang Untuk pertama kalinya Ini akan menjadi Momenkah Untuk Anak-anak Kauanikis Bisa membalikan keadaan Lord udah hadir Dalam 30 detik lagi Loh akan DNA Agar lebih kuat Sementara untuk Sans Masih berada di tengah Di bagian bawah Esmeralda Dikroyok Boots-nya Masih bisa pergi Esmeralda-nya Masih cukup tangguh Di bagian atas Parsha Seorang diri Parsha Lagian Apa Seorang diri Malah ke bawah Ya Seorang Atas Seorang Seorang Parsha Parsha Dia sadar lagi Ah elah Gak apa-apa Oke Back to the game Di harap Atas Rambut Ada juga Vi Masih Masih Satu Satu Ati Mijim Masih Satu Jadi rasa Ada Morby Dilempar Saja Belum ada Menerai Strike Mikri Kana belakangan Imej Dan bahkan Udil Si Pale 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 Yang Ditubangkan Oleh Selly Boy Oh my god Gesit sekali Dua kali Pulsional Sudi Abangkan Dua Dua Untuk Satu Leom Bias Garet Belum ada Injector Selly Boy Masih 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 Ternyata Suspike Gacit 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 Miss Lagi Untuk Kedua Kalinya Leo Morby Luar biasa Hoki Di bagian Tengah Masih Berlaju Pertempuran Pes Peksekusi Sanya Pertempuran Lenselord Sekarang Tapi Selly Boy Masih Ingin Mundur Ke bagian Selakang Hebut Nya Pun Harus Pergi West Minion Bisakah Mereka Menghilangkan Satu Autotaret Dan Berhasil Kornet Dan Dapetin Blue Buff Lagi Sudah Bikin Langsung Diajara Lepai Mau Dapatkan Gangga Dikinya Bakal Ditarik Karena Lenselord Butuh Blue Buff Itu Dia Murphy Hoki Lari Hoki Sebulan Dipakai Langsung Bener Dewi Fortuna Berpila Kepada Leo Murfi Dua Kali Sorspikenya Gak Kedah Karena Murfi Murfi Selamat Bud Akan Bertemur Murfi Sesaat Lagi Selly B Udah Set A Posisi Di bagian Selakang Ada Ahmad Juga Cyclone I Diambil Berhasil Mendapatkan Satu monster Jungle Dan Wave Minion Pun Akan Mengatarkan Inerti Dia Menunggu Dira Bawah Injektor Belum Melempar Di Apapun Selly Boy Masih Ada Bancar Juga Ada Boots Di Lepar Terkenasan Dan Mencoba Untuk Kabur Pelan Pelan Dan Sorspikenya Lagi Lagi Tidak Nampai Pisau Cukur Terlalu Berat Winter Ter Ter Sasas Dewi Fortunanya Lagi Belanja Di Keluar Atau Di Pasar Enggak Bisa Berpihak Ke Leo Murphy Barusan Walai Menyesakan Dua orang Ajar Dari Alter Ego Tidak Dipapat Habis Oleh Onyx Enggak Ada Yang Tumbang Lord Terbuka Menit Ke 14 Akankah Ini Menjadi Milik Onyx Atau Nanti Di Saat Mereka Respound Mereka Mau Menginfet Balik Apakah Akan Ada Game Yang Ketiga Atau Alter Ego Yang Menutup Game Ini Menjadi 2 Kosong Melompat Sendirian I Can Show You The World And Onyx Esports Memulangkan Dirinya Hilang Dari Dunia Land Of Zon Bener Di Saat I Can Show The War Yang Terlihat Malah I Can Ajal Tadi Kayaknya Tuh Ya Di Saat Dia Lompat Lompat Iya Pak Dia Melihat Ajalnya Sendiri Pak Lompat Langsung Hilang Belum Sempat Quick Stand Sama Sekali Oh 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 Nah Ini dia Mereka Berhati-hati Lagi Untuk Alter Ego Sekarang Semuanya Udah Setup Posisi Gak Ada Yang Mau Muncul Bener Banget Sudah Bentar Lagi Akan Muncul Untuk Blue Buff Liat Itu Painya Atas Tidur Aduh Sang Aladin Di Tengah Jalan Dan Saya Pake Sans Akan Mengamankan Blue Buff Dari Seorot Selly Boy Harus Kehilangan Blue Buff Dan Lord Yang Sehormat Akan Berjalan Di Arah Top Lane Dan Vader Ice Rack Dikeluarkan Racky Dilemparkan Dengan Ejector Masih Ada Efeknya Selly Boy Belum Mengenai Slip Tapi Langsung Dicangkul Aja Antimax Tadi Belum Ingin Mengeluarkan Kor Stand Side Pancar Dari Selly Boy Tidak Ada Cooldown Semua Objek Yang Diakhir Dari Mulai Minion Dan Juga Hero Dari Timo Esports Berhasil Membuat Dirinya Tidak Perlu Mengeluarkan Pentam Eksekusi Untuk Balik Karah Belakang Itu Dia Racking Sentron Kali Ini Menabrak Langsung Masuk Dibagi Belakang Hildanya Langsung Dan Begitu Aja Tabu Tidak 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 Dive Bahkan Flicker Digunakan Max Anti Mage Yang Tidak Membuahkan Hasil Tadi Malah Dia Yang Harus Menyetorkan Nyawanya Dan Leon Murphy Tasas 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 Menjemput Maju Lagi Jack Tidak 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 Benama Disaster banget untuk Timonik Esports, Hilangan 4 orang saksi yang 5 detik lagi yang akan hidup, tapi lihat ada kata pulih atasnya satu, Minion Wave, Mias udah mulai masuk, Fokus, tapi ada Ahmad, ada bus ketemu di sana, say hi, halo, apa kabar, ada polisar, bud, dan ada kompo yang dilakukan oleh gasiat, ada faj juga, di setel, tapi Leon Murphy, tidak ada Fortuna, dan langsung di bawah itu saja, cuba-cuba ada timade, bertemu dengan Selly Boy, halo, dede Selly Boy, ketemu di bawah, kamu dengan abang disini dan mencoba kamu lagi karena belakang baiknya nggak bisa ngongkrong dan langsung diamankan disyukur rambutnya sama gajan tiga orang dibalas secara langsung tiga tadi dari Onyx harus jauh dan sekarang tiga dari alter ego pun harus hilang rahasiakan kabar Oh my god masih bisa selamat wow pertempuran dengan satu item defense dari Lancelot ya yang mencoba untuk bersihkan di arah tengah uh Sally boy gila ini orang walaupun dari jempolnya aku punya panjang tapi benar-benar licin banget ini bocah cilik satu ya emang benar-benar miracle cowboy ini orang banget jempolnya ya ampun bisa balik-maju balik lagi kalau kita mau maju-maju lagi ya ampun ya ampun Wow sekarang menunjukkan 18 menit pertandingan 18 menit akankah menjadi hard game lagi untuk kedua tim untuk mendapatkan kemenangan alter ego satu poin lagi mereka berhak untuk melaju ke babak selanjutnya tapi Onyx mereka masih punya masih punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan ada satu sebuah serangan yang dilakukan oleh Razi tapi masih gagal Leo Murti pun harus balik ke bagian belakang Rian Razi Bursan berkumpul bersama-sama sekarang benar sekali masih mencoba untuk menunggu Lord yang sormat di lima detik lagi mandiri Lord came sudah menunjukkan kalau Lord ya di sinari oleh mentari hadir kembali di land of dawn sudah mulai berjemur di sana dan menunggu siapa yang mau masuk ke Lord pitnya ada gadget ada tamu ada failure juga yang sudah menyapa Bapak Lord dan terhormat Halo Bapak Lord dan terhormat bolehkah saya meminta kamu untuk berperang bersama tim saya hahaha bisankah di minta bisa di request kayak begitu ya dia menunggu di dekat kramer maka pangker juga tapi sekarang kita mengincar karatriya banyak-banyak dari kolius pun ya baik banget mendapatkan jua untuk di body esports dan Bapak Lord dan terhormat ya mungkin akan join koning esports tanda tangan kontrak hampir dihancurkan sebentar lagi diwalai habis dikepuk habis dikeper habis dipukul-pukul Lord akan menjadi milik dari onyx esports yang akan membantu mereka untuk menghantap habis pertahanan dari alter ego rafinya juga masih selamat loh wah dan dia langsung tak ada di jenisnya tempat sih Iya balik sih Wow di menit 20 apa yang jangan terjadi ini benar-benar momen yang harus dilakukan oleh teman-teman onyx tidak boleh sampai gagal karena kalau gagal lagi kemungkinan KBK juga akan ada untuk di malu ketiga ini kalau sampai sanggah terhadapannya tetap tahu disini tapi mereka bisa dihilangkan respawnnya akan sangat lama bisa jauh-jauh dilakukan oleh anak-anak alter ego tapi berlupa kembali menjadi milik bus atau milik Tamska enggak diambil ternyata dibiarkan begitu aja Lordnya berdekat orang Pai ada skill tambahan dari Lord di atas menit 12 dan atasnya bergabung itu saja tapi Minion wave-nya di arah tengah juga masih besar ya mereka lebih terfokus untuk mengambil ini tertarik ya satu udah hancur yang ditengah gagal tapi ada video rancar sakit banget udah pencepah sekundar satu bar terakhir tadi di lebar bus anaknya konius ini dia bisakah dia bertahan enggak ternyata masih bisa Autor ego masih sangat kuat untuk menahan Lord di atas menit 20 dan bahkan Leo Murphy-nya juga masih cukup percaya diri untuk melakukan tas-tas sai war yang dilakukan oleh Leo Murphy rasi mengeluarkan stiker udil yang masih seperti artis Korea berwarna kuning rambutnya belum berubah menjadi udil yang sudah tobat udil yang sudah tobat menjadi ijul kan sementara sekarang injektornya mendapatkan rahasi tapi rahasi masih bisa pergi masih bisa lari layaknya usain buat lari tercepat di dunia Yes bener-bener banget masih mencoba untuk menunggu kita lihat sini ada file yang mencoba untuk menjadi jongkok disana anak tongkrongan quicksand guard masih mencoba untuk mencari momentumnya asli boy bersama anti-mage masih ada flicker harusnya disana belum dikeluarkan mencoba untuk dapetin red buffnya cukup tebal dari Finn atau dari buff merahnya nih sudah buff merahnya berhasil diambil red buffnya menjadi milik dari telly boy tapi untuk blue buff tadi nggak bisa diselamatkan sildanya bersembunyi kali ini masih menunggu kehadiran dari player alter ego tiga web minion atas tengah bawah berjalan bersama-sama tapi Esmeralda di bagian bawah membantu ngelaju jalannya dari web-web minion yang mereka miliki Yes bener sekali masih mencoba untuk menunggu disana dari tim alter ego masih mencoba untuk mencari momentumnya karena ini sudah super berlate game nggak menunggu siapa yang melakukan kesalahan duluan karena sekali salah udah ini bener-bener bisa langsung di comeback begitu aja dan mungkin akan menjadi titik baliknya kedua timnya Leo Murphy masih menunggu bersama Udil disana jadi momen yang tepat ada anti-mage ada sahabatku yang berada di Timonic Esports tidak tindak hal teringgung hei sabar Udil Tunggu waktu yang tepat tetap lagi disini ada blue buff yang dikontes dan langsung diamankan oleh soalnya selibu aja cowboy let's look sekarang punya blue buffnya kembali tapi anti-mage udah tebal di menit ke-23 mungkin semuanya udah full item semua badannya udah tebal semua damagenya sudah sakit momentum mana yang akan membuat kemenangan untuk masing-masing tim yang sedang berlagak kita akan saksikan bersama-sama jadi buat teman-teman pendukung dari Onyx Sonic dimana pengalaman berada langsung dukung terus Onyxnya lalu Alter James jangan lupa dukung terus tim kekesayangan kalian langsung nongol di kolom komen ramekan emo tepuk tangan like-nya ditancapin kita tembusin rekor-rekor baru di Mobile Legends Profesional League season yang ke-6 ini ya senang banget 7 detik lagi Lordnya akan disorot oleh Mandiri Lord Camp masih mencoba untuk mencari momentumnya Mandiri Lord Camp lagi-lagi di sinari Lord yang sudah mulai muncul di bawah teriknya matahari Land of Dawn masih mencoba di zoning juga sama anti-mage ada Pai Hei kelihatan Pai Pai kelihatan itu alai namun nerti kita sudah ketahuan sama rati ada dirian juga di rumputan dekat ratinya di di arah Rokursa dan Sally Boy nya mendapatkan fin terlebih dahulu mendapatkan untuk red buffnya semakin tebal seperti anaknya Lord juga ini darahnya udah sepuluh ribu walai sepuluh ribu dan sepuluh persen mungkin darahnya dari darah Lord yang ada sementara itu red buff masih nganggur masih belum bisa diambil 64.395 jarak Lord sekarang kita lihat aja siapa kayak akan bisa menumbangkan dia leo murphy ada bus juga tebal disana tidak ada teknik tambahan masih santui aja ngambil aksub damage yang ngambil shield yang dipunya oleh leo murphy dan Lordnya di PHP lagi 25 menit hari ini benar-benar hari yang sangat spesial di hari yang kedua benar-benar kita disuguhkan dengan permainan yang sangat amat luar biasa menuju ke 30 menit pertandingan lagi Pak Pulung apakah masih semangat gelas Oh sudah pasti masih selamat semangat semangat kita lihat Winter Legends dua orang adalah mobil dan juga sekarang kita lihat Sally Boy akankah menjadi korban terimu sakit banget Pak udah masar Bordi gojek berhasil kabur oh my god tapi lihat Bapak Lord diantar hormatnya di coleg-coleg sama Gashen dan juga ati men ke-19.000 12.000 dan lagi satu bar lagi dan akan diamankan dari siapa? ada di CSR2 dari seorang Pai lagi-lagi mengabatkan Lord yang terobat Pai 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 oh my god luar biasa mengabatkan Lord jadi benar-benar akhir ini akan membutuhkan dari Alter Ego mungkin mereka akan bisa comeback dari seorang Pai benar-benar mau boleh tepat banget dari ulti best-nya yang mencoba-mencoba di teamfight dipaksakan ada Tria dan Rasi pada selipoy mencoba-mencoba lagi PTB segera berangkat selipoynya tidak ada darah dan aku bisa begitu saja imortali dibesadah langsung gak baik dari seorang put dan Lordnya langsung dipersihkan walai benar sekali tapi Sansnya menyisakan sedikit lagi HP bisa ganteng bertahan kondisnya dikejar habis-habisan tapi Leo Murphy nggak bisa lagi bertahan karena imortalnya akan pecah sendirian aja dia langsung dikroyok habis injektornya pun nggak sanggup untuk menyelamatkan diri tak selamat tapi Sally Boy tidak Oh ini mau berikan nafas tambahan Pai 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 membuat suara cornet yang sudah habis menjadi lebih habis lagi ini benar-benar momen ya ih Aduh gimana ya rasanya ketiga udah ada sedikit lagi di reti buset sama gasennya dan ini lihat replaynya tiba-tiba dia dia jalan dengan skusir ya dan langsung register I can show you the world I can show you my skill and I can feel your Lord mother father itu dia mendadak langsung hadir mendadak tercuri sekarang semuanya Sally Boy pun udah kembali repound Leo Murphy lima detik lagi berjaga di sekitaran blubang benar sekali 27 menit pertandingan masih mencoba untuk meriset lagi mencari teamfight yang enak menculik-culik hero core atau hero-hero yang bisa penting banget di keadaan teamfight lima melawan lima bapak sudah mulai muncul kita lihat jenius one sudah diamankan juga oleh udil dan Ahmad juga bikin posyen untuk divan ini benar-benar diarah super duper late game lagi menuju ke arah 50 menit kita pakai ini akan terjadi kita lihat aja seperti akan terjadi 50 menit sok atumah kita udah ready kita udah siap ya dia kelomangnya juga udah goyang-goyang eh dih 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 itu nanti bang eh dihiva .3 bahwa ayah semuanya bavaduh aduh 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 28 menit itu menit lagi 30 O Oke, kita akan lihat apakah rekor tadi di match pertama 38 menit akan pecah. Ataukah akan di bawah 38 menit. Iya, ada yang terasa di Lengurti. Menunggu di sana. Ya Allah, ada degan banget. Aik, penglihatnya. Aduh, kumaha. Ada dirian juga. Hei, Rok Kursa. Halo. Selamat malam. Hei. Mendengar gigi tonggosnya di sana. Dan langsung ada pause. Ada game pause, teman-teman semua. Iya, mungkin ini jempolnya tulangnya udah bergeser. Iya, benar banget. Apakah mau digeser dulu, mau dibenerin dulu. Jadi buat teman-teman tetap dukung tim mandalan kalian ya. Onyx Esports ataupun Alter Ego, Sonic ataupun Alter Champ. Dimanapun, langsung aja like-nya ditanjepin. Like, like, like. Gue gak mau tahu buat kalian yang nonton sekarang. Klik tombol like ya. Karena ini match yang bener-bener seru banget. Walai. Seru badai, walai. Ya sana saudara Dima, kalian gini weh. Langsung aja jempol kalian. Kalian pencet langsung tombol like. Tidak, mode itu sana. Aduh, 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 aduh. Wow, 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 wow. Ini bener-bener gimana ya. Kita akan melihat bagaimana kejadian di sana. Semua udah nyender. Udah ada yang ngeri banget. Udah ada yang dekat-dekat. Istirahat sebenarnya ya. Benar. Mencoba untuk mencari nafas dulu. Ada jadah masalah segmen soalnya. Ada technical pause dari tim Monex Esports. Mungkin ada kendala di sana. Mencoba untuk mencari nafas dulu. Coba dicek Pak Pulung udah berapa like. Gue gak mau tahu. Harus lebih dari 100 ribu like. Kita lihat ya. Harus lebih. Kalau bisa kita sentuh 200 ribu like sekarang. Kalau bisa kita sentuh, coba kita lihat dulu. Sudah berapa like untuk hari ini. Yang nonton 273 ribu orang. Tapi like-nya 97 ribu. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Jangan bikin suara kore semakin habis lagi woleh. Ini match yang bener-bener luar biasa. Udah lebih dari 30 menit. Kita tunjukkan komunitas Mobile Legends bener-bener kuat. Kita tunjukkan buat kalian yang ngefans sama tim Onyx. Yang kalian itu sonic banget anak ya. Alter James banget anaknya. Klik tombol like sekarang. Kita dukung. Kita support MPL Indonesia season ke-6. Kita lihat match-nya bener-bener keren banget woleh. Keren banget woleh. Kita kasih tau ke kompakan kita. Kita kasih tombol like jempol ke atas sekarang. Kita akan melihat tadi sebenarnya lagi untuk pertandingannya penentuan di game yang kedua. Apakah ini bakal ada game ketiga. Atau secara akan stop di game yang kedua. Itu dia. Ini akan menentukan siapapun yang menang. Andai Alter Ego memenangkan game kedua. Mereka berhak maju untuk ke babak selanjutnya. Dan siapapun yang kalah harus langsung pulang. Harus langsung pulang. Tapi Onyx juga tidak menutup kemungkinan. Bisa menyamakan kedudukan. Jadi buat teman-teman semua. Kalau kalian ya biasanya kalau kita lagi jeda-jeda seperti ini. Mau baca-bacain dulu pantun-pantun. Salam-salam dari kalian. Jadi bisa langsung menuju ke Instagram dari ad... Pak Moy. Dan juga ad Pak Pulung. Kalian bisa langsung nge-DM kita dengan pantun dukungan kalian. Ataupun titip-titip salam. Kalau mau di follow juga sok. Jangan lupa. Mari kita temenan ya. Benar sekali. Di mana nih tuh. Wah ini dah sudah ada pantun dari Ramdhani. Pagi-pagi makan renginang. Siang-kiang makan roti. Siapapun yang bakal menang. Sang Raja sudah menanti. Ya tadi juga ada DM untuk ke kornet dari... Jogat Suryaputra. Apa itu? Madiun pelatnya AE. Makanan khasnya nasi bacel. Ayo semangat player alter ego atau AE. Kita yakin pas di grand final. Wih cakep. Itu dari AE kita cari lagi. Yang dari Onyx nih ya. Mana nih pendukung-pendukung Onyx. Mana nih mana nih mana 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 ini. Jadi BTR sampai sekarang masuk terus loh pendukungnya. Luar biasa loh. Erergi juga banyak loh. Alter ego dan Sonic mana lagi nih hei. 2-3 air raksa. Sang Raja pasti bisa. Wih. Tapi belum ererginya Bang. Sabar ya. Abis ini ya. Match 3 Bang ya. Match 3. Kita kelarin dulu. Dan sekarang kita back to the game. Ini dia pertempurannya masih berlanjut. Leo Murphy sudah terlihat di sana. Sudah terbakar. Akibat efek dari War Fireball yang dikeluarkan oleh Drian. Benar sekali. Oh oh oh. Sudah menunjukkan 98.000 like. 98.000 like. Wah gak mau tahu. 2.000 lagi bikin bulat 100.000. Dan hari ini kita sembuhin 200.000 like di match yang ketiga. Benar sekali. Kalau bisa di match ketiga nanti 250.000. Keputu 300.000. Dan sekarang Federica dikeluarkan. Tapi burunya pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Leo Murphy-nya malah tertinggal. Oh my God. Bisa digocek. Palisar muda pergi karena yang salah. Burunya sakit banget. Bagus. Bagus. Tepat-b相angan. Seperti-tepat. Tepatnya. Tempat-tepat? Tepatnya. Tepat-tepatnya. Tepatnya. Tepatnya. dari rahasi dan mungkin ini kemenangan ada di depan mata ada-ada ODIK esports dan best suratnya juga langsung dihancurkan ODIK esports berhasil membawa game ini menjadi game yang ketiga game ketiga Israel satu sama 30 menit di game yang kedua hard game untuk